Intro Calon anggota DPD melalui jalur perseorangan harus dibedakan dengan calon anggota DPD melalui jalur partai politik karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nasar 1945. Untuk itu, anggota DPD harus bebas dari kepentingan partai politik. Hal tersebut yang melatar belakangi Muhammad Hafiz mengajukan pengujian Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Kita minta sebenarnya dipisahkan saja DPD-DPD calon perseorangan karena itu kan dulu sejarahnya adalah utusan golongan sebelum DPR-nya dipecah. Kemudian DPR, ya biarkanlah jadi anggota-anggota partai-partai politik jangan dicampurkan antara calon perseorangan dari wilayah dengan kepartaian. Menanggapi permohonan tersebut, Wakil Ketua MK Aswanto meminta pemohon mengelaborasi kerugian konstitusional sepanjang perasa pekerjaan lain sebagaimana tidak dimaknai dari partai politik. Tadi saudara mengatakan bahwa kerugian konstitusional akan dialami oleh pemohon ketika kata atau perasa sepanjang pekerjaan lain itu tidak dimaknai juga partai politik. Itu yang menurut saudara bisa menimbulkan kerugian konstitusional. Nah ini yang menurut saya masih perlu dielaborasi lebih komprehensif lagi kerugian konstitusional yang saudara maksud. Atas nasihat hakim, Hafiz menjelaskan akan mengelaborasi kerugian konstitusional tersebut di persidangan selanjutnya. Bayu Jaksono, Henni Prasetya MKTV News, Melaporkan